Intro Nasib Dimas Ahmad yang lenyap dari keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Terekam jadi tukang parkir Masih ingat Dimas Ahmad? Namanya sempat jadi perbincangan karena kemiripannya dengan Raffi Ahmad Suami Nagita Salafina Dimas Ahmad awalnya sering muncul di tayangan Youtube milik Raffi dan Nagita Kini Dimas seperti lenyap dari keluarga Raffi dan Nagita Lantas bagaimana nasib Dimas Ahmad kini? Melihat akun Instagramnya Dimas Ahmad memperlihatkan sejumlah aktivitasnya Pada postingannya lewat Instagram Ad Dimas underscore pub 1 Juli 2022 Dimas memperlihatkan aktivitasnya Dalam video itu Dimas terlihat jadi tukang parkir Lewat video TikTok dia mengatur sebuah mobil yang parkir Di darat markir tulis dalam video itu Kemudian muncul tayangan lain kalah di laut Dimas terlihat muntah yang dibantu Soraya Rashid Di laut Modar tulisnya dalam video itu Ternyata video itu adalah momen kalah syuting Tayang pada 9 Juli 2022 Dimas bersama Soraya jadi pembawa acara program Tanah Air Beta Tanah Air Beta adalah sebuah acara dokumenter wisata yang tayang di TransTV Mulai 6 November 2021 silam Program ini menampilkan para selebriti yang secara bergantian akan menjelajahi keindahan daerah-daerah Atau suku-suku di Indonesia Program ini menampilkan eksplorasi keindahan dan kebudayaan yang ada di Indonesia Dengan mengunjungi suku atau daerah tertentu Dan langsung berinteraksi dengan warga setempat Peronton akan disuguhi berbagai cerita menarik dan inspiratif Dari kebudayaan suku atau daerah tersebut Serta potret keseharian warga yang tidak biasa ditemukan atau dijalani di perkotaan Soraya Rashid dan Dimas Ahmad berkunjung ke kecamatan Kerwi Selatan, Lampung Berbagai aktivitas dilakukan Dimas dan Soraya Mulai mencari sibut laut di pantai Memanjat pohon damar Hingga perjalanan ke Pulau Pisang diiringi oleh kawanan lumba-lumba Dimas Ahmad mantan penjual bakso yang kini wajahnya warawiri di dunia hiburan Hal ini karena kemiripannya dengan Rafi Ahmad Mengaku siap jika suatu saat sudah tidak laku lagi menjadi artis dan harus kembali perjualan bakso Siap kan ada waktunya kapan terkenal ya siap gak siap Kata Dimas melalui kanal youtube Melanie Ricardo Pria yang memiliki nama asli Dimas Ramadan ini mengaku Sebelumnya tak pernah terbesit untuk menjadi artis Selama ini ia bekerja Yang membantu ayahnya berjualan bakso ikan Dari perjualan itu Ia bisa menghasilkan uang antara 200 hingga 300 ribu Kalau lagi sepia 150 Ungkap Dimas yang kini banyak di endorse berbagai macam produk ini Hidup Dimas berubah saat seorang selebgram bernama Dania Aulia merekam dan mengunggahnya di Instagram Video itu pun menjadi viral dan akhirnya didengar Rafi Ahmad Dalam waktu sekejap hidup Dimas berubah drastis Ia diajak Rafi Ahmad ikut tinggal bersamanya Dan akhirnya didukung terjun di dunia entertainment di bawah bendera Rans Entertainment Milik pasangan Rafi dan Nagita Dalam rekaman di kanal Youtube Melanie Ricardo Dimas mengaku senang karena saat ini karirnya cukup bagus Bersyukur banget Alhamdulillah katanya Terlebih setelah ia terkenal sekarang Usaha bakso ikan yang dikelola bapaknya juga ikut terkenal Meski begitu Dimas mengaku selalu memegang pesan ayah Pokoknya jangan sombong, jangan sombong, jangan sombong Kata Dimas yang mengulang hingga 5 kali itu Pokoknya jangan sampai berubah karakter Imbuhnya lagi Kata Dimas yang dikelola bapaknya yang dikelola bapaknya